Pemirsa dua kubu saling klaim soal Pilkada Jakarta berlangsung satu atau dua putaran. Salinan data laman jagasuara 2024.org memperlihatkan pasangan Pramono Rano unggul di Pilkada Jakarta. Salinan data laman jagasuara 2024.org memperlihatkan pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul di Pilkada Jakarta. Dari data yang diupdate pertanggal 29 November 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat, perolehan suara untuk Pramono Rano sebesar 50,07 persen. Sementara untuk pasangan Ridduan Kamil Suswono memperoleh 39,40 persen. Dan pasangan Dharmakun di posisi paling buncit 10,53 persen. Data tersebut diperoleh dari 14.835 TPS di Jakarta. Sebelumnya, dua kubu saling klaim soal Pilkada Jakarta berlangsung satu atau dua putaran. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut tiga, Pramono Rano, sudah mendeklarasikan diri menang satu putaran. Sementara Partai Gerindra meyakini, Pilkada Jakarta berlangsung dua putaran. Pramono Anung pun telah memberikan pernyataan resmi kemenangannya di Pilkada Jakarta. Pramono menyatakan telah mendapat 50,07 persen suara berdasarkan real count KPU DKI Jakarta. Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh warga Jakarta yang telah memberikan hak pilihnya. Untuk itu, kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor tiga, Mas Pram Bangdul telah memenangkan konsentrasi Pilkub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07 persen. Dengan demikian kami mendapatkan 50 persen plus 2.943 suara. Satu suara itu sangat berarti dalam pemilihan-pemilihan Gubernur Jakarta kali ini. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sukmi Dasko Ahmad menyatakan, masih menunggu hasil penghitungan manual dari KPU Jakarta. Namun dari penghitungan internal KIM Plus, Pilkada Jakarta kemungkinan akan berlangsung dua putaran. Sudah dipastoran hidup, Pak Anies Dapapriya sudah mengumpulkan bahwa menurut hitungan internal yang dihitung, itu pemungkinan besar akan berjadi dua putaran di sini. Ya saya pikir strategi-strategi hidup akan dirumuskan apabila dua putaran itu oleh tim penyelan, penyelan-penyelan, setelah mengevaluasi hasil-hasil harja panser kemarin saya pikir-penyelan. Sementara itu KPU DKI Jakarta menegaskan, terkait putaran Pilkada Jakarta bergantung pada hasil suara resmi dari KPU. Masyarakat diminta bersabar menunggu hasil resmi. Kami tidak pernah melakukan statement apapun mengenai satu putaran atau dua putaran. Kami tetap berpegangan bahwa hasil resmi itu hanya yang dikeluarkan oleh KPU. Jadi kalaupun nanti ada pasangan calon satu, dua, dan tiga mempunyai versi mereka masing-masing, tentu saja versi yang palit itu adalah versi dari KPU. Itu yang. Harap bersabar ya. Kita masih menunggu rekapitulasi yang sudah dimulai hari ini di masyarakat. Wahyu menyampaikan, pengumuman resmi akan disampaikan paling lambat 16 Desember 2024. Namun pihaknya akan mengusahakan agar hasil Pilkada Jakarta 2024 dapat segera diumumkan. Tim Liputan, Metro TV